Peristiwa perselingkuhan yang menghebohkan terjadi di Desa Datar Kejamatan Cidahu sontak membuat Kapolsek Cidahu Ibtu Ma'mudin angkat bicara. Ia mengungkap perbuatan tak baik yang melibatkan Oknum Kepala RT dengan Oknum Istri Kepala Desa Datar itu benar dan kondisi lingkungan kembali tertib dan nyaman. Berkat laporan warga, saat sebelum kejadian, aparat kepolisian sektor Cidahu segera terjun ke lapangan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan dengan mengevakuasi serta mengamankan Oknum RT tersebut di Mapolsek setempat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Ripai. Baik, May. Dapat saya sampaikan mengenai peristiwa yang menghebohkan warga Desa Datar itu berlangsung memang cukup menyedot perhatian sejumlah masyarakat di Kabupaten Kuningan hingga di dunia maya pun viral di berbagai sosial media. Hal itu menyusul dengan tindakan kurang baik yang dilakukan oleh RT setempat yang melakukan hubungan asmara terlarang dengan istri Kades atau Kepala Desa Datar. Dalam video tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu warga di desa tersebut namun akhirnya mendapat pembenaran daripada petugas kepolisian Polsek setempat yaitu Polsek Cidahu. Dalam keterangan yang saya diterima, Polsek Cidahu mengunjungi lokasi kejadian itu guna untuk melerai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan terjadi hingga merugikan salah satu di antara mereka. Sebab pelaku dugaan perselingkuhan ini sempat diambuk warga yang sebelumnya bersembunyi di rumah istri Kepala Desa tersebut. Kemudian daripada peristiwa ini kedua pelaku baik istri Kepala Desa maupun Pak RT Oknum RT tersebut sudah tidak boleh melangsungkan kegiatan hidup di lingkungan masyarakat desa datar alias diusir. Demikian May yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ripai atas laporan Anda dan tribunan arsu wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Cidahu berikut tayangannya untuk Anda. Sehingga kami mengamankan untuk dibawa keluar penamanan dari Kepala Desa Kepala Desa bahwa yang bersangkutan jangan sampai ada di desa. Jadi kami mencari bersama dengan musbika penamanan kegayaan. Tapi benar, si laki-laki itu RT di situ itu gimana? Dia betul RT dan sekaligus dia diam di rumah Kepala Desa. Jadi itu membantu di rumah tangga. Lalu dia mengurus cucunya. Ini pengakuan dari Kepala Desa bahwa betul itu adalah RT sekaligus membantu di rumah itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.